aplikasi bimbel jadi ini terdiri dari dua dua sistem ya admin itu buka di website ini dalam bentuk website seperti ini kemudian untuk tutor dan siswa itu buka lewat aplikasi lewat aplikasi go bimbel jadi kalau go bimbel ini yang paket biasa 300.000 kalau yang pakai nama sendiri itu harganya 1,3 juta nah fungsinya untuk apa yang pertama yang pasti ada database siswa ya database siswa seperti ini jadi intinya ini bisa melihat siswa itu datang terakhir kapan gitu yang pertama ini jadi bisa langsung cek secara cepat oh siswa ini datang terakhir 503 hari yang lalu gitu yang lama oh ini baru ini nol hari berarti ini baru aja datang jadi kemudian siswa yang menunggak siapa yang belum bayar siapa di sini menunggak min 15 sesi artinya dia menunggak ini menunggak ini menunggak semua misal seperti itu ya kemudian kalau misalkan ini bayar ini bayar ya siswa B ini bayar klik klik aja di sini di data siswa itu ada tombol bayar nah misalkan bayar kemudian jumlah pembayarannya misal 600 ribu kemudian disini jumlah sesinya 20 keterangannya bebas ya kemudian klik simpan nah kemudian ada kwitansi seperti ini yang bisa dicetak langsung kembali kemudian disini akan nah siswa B tadi menjadi masih lima sesi jadi ada tiga sistem ya ada tiga sistem pembayaran siswanya itu di input siswa jadi yang pertama adalah jenis pembayarannya sesi di sini jenis pembayaran sesi bulanan semesteran dan tahunan semesteran dan tahunan ini sistemnya sama jadi kita anggap sebagai tiga sistem sesi sesi itu kalau siswa bayar misal 12 sesi nah otomatis kalau datang berkurang 1 tinggal 11 datang lagi berkurang 1 tinggal 10 datang lagi berkurang 1 tinggal 9 nah yang hitung siapa yang hitung sistemnya yang hitung itu softwarenya ini kemudian kalau bulanan jelas ya bulanan jelas jadi dia bayar tanggal 5 berarti dia bayar lagi tanggal 5 kalau dia bayar tanggal 20 ya berarti bayar lagi tiap tanggal 20 intinya seperti itu nah semesteran dan tahunan sistemnya cicilan jadi bayar total itu misalnya 1 juta 200 oh ini udah bayar 600 ribu berarti masih kurang 600 kemudian dia bayar lagi 200 artinya masih kurang 400 dia bayar lagi 200 berarti masih kurang 200 dia bayar 200 lagi berarti sudah lunas seperti itu sistem semesteran dan tahunan hampir sama kemudian kita balik lagi ke data siswa nah admin itu bisa mengulik data di sini ada data siswa input siswa kelompok dan sebagainya ada data tutor juga ada data tutor data pegawai gitu ya ada data tutor ada data siswa intinya semua data di sini termasuk jadwal jadwal siswa itu juga bisa di di analisa di sini atau di edit edit di sini ditambahkan di edit di hapus gitu kan ada di sini semua nah kemudian fungsi aplikasi untuk apa gitu kan fungsi aplikasi di sini ini dibuka di HP ya ini HP ini dibuka di HP tutor itu bisa mengabsent siswa jadi misalkan tadi kan di sini siswa B masih 5 sesi seperti ini tadi kan bayar 20 ya jadi masih sisa 5 sesi kemudian kita coba absen di sini ini tutor melakukan absen jadi ini sangat efektif untuk siswa privat di rumah mau privat di rumah mau privat di bimbel mau kelompok modelnya sama seperti ini misal ini siswa B ya siswa B 008 kita absen nah kalau misalkan memiliki kode di sini kan ada kode bar ya itu bisa langsung di sini absen pakai kartu jadi di sini kan ketik aja 008 pakai nolnya juga di ketik kemudian klik absen kalau misalnya nggak pakai kode jadi kan nge-share ke tutor kodenya kan repot ya itu bisa di absen kumulatif yang ini nah seperti ini nah di sini cari apa ini siswa B ya namanya siswa B pas di atas ini siswa B klik aja siswa B mapelnya misalkan IPA oh tematik ya sekarang ya tematik kemudian keterangan atau materinya tentang lingkaran gitu kemudian klik absen di sini ting nah selesai kemudian akan di sini akan berubah yang 5 sesi ini akan berubah namun tidak terlalu real time jadi masih nunggu sekitar 5 menit atau 10 menit sekitar 10 menitan kalau sore hari itu bisa sampai 2 jam jadi ini nggak real time karena kita prosesnya ada server sendiri yang untuk memproses nah kenapa dibuat seperti itu biar biar enteng jadi di sini oh ini sisa sesi sudah 4 ya sisa sesi 4 tinggal klik aja data siswa nah di sini siswa B itu masih 4 sesi oh ini sistem lama ya belum tak update ini untuk aplikasinya belum update harusnya udah jadi kan tadi 5 sesi setelah di absen oleh tutor berkurang 1 jadi 4 nah apakah kalau di absen lagi bisa kita coba lagi ya di sini masih 4 kemudian kita coba absen lagi siswa B kemudian mapelnya apa keterangannya apa kemudian kita klik absen siswa B mungkin sudah di absen apabila les 2 kali dalam sehari absen hanya bisa dilakukan oleh admin bimbel yang bersangkutan jadi siswa B ini hanya bisa satu hari siswa hanya bisa di absen oleh tutor sekali satu hari siswa itu hanya bisa di absen oleh tutor sekali jadi ini tetap tidak bisa untuk absen kedua itu dilakukan oleh admin jadi di sini ada klik absen ya nah seperti ini nama tutornya siapa misal ini kemudian klik absen nah seperti itu kemudian kita reload nah ini jadi masih 3 sesi jadi sistem sesi itu akan menghitung secara otomatis berapa kali dia datang misal dia bayar 12 sesi berarti ketika absen berkurang 1 ketika absen berkurang 1 ketika absen berkurang 1 seperti itu kira-kira seperti itu untuk aplikasi bimbel terima kasih selamat mencoba dan semoga sukses selalu